Halo sahabat Nika, yang baik hatinya, baik rejifnya, dan pasti baik orangnya. Terima kasih sudah mati Riksela Rumah Nika, channel yang membahas tentang bangun rumah, renovasi rumah, dan review rumah. Nah, saat ini saya berada di rumah Metelensi Bitung ya, lebih tepatnya di konservata via. Kondisi saat ini hujan, hujan ini tak menyuruhkan niat saya untuk membantu update untuk perkembangan perumahan ini. Khususnya bagi kalian yang telah membeli rumah ini yang masih inden, masih menunggu serah terima, masih menunggu rumahnya jadi. Dan bagi kalian yang belum membeli rumah atau mau cari-cari rumah, dan ini adalah tepat untuk kepo ya, untuk nyari-nyari informasi rumah yang berkhusus seperti apa, rumah yang berkualitas seperti apa. Baik, selain untuk update pembangunan yang seperti di belakang ini, saya juga akan update setiap blognya ya. Nah, jadi blog mana saja yang sudah selesai, dan blog mana saja yang belum selesai. Jadi, Anda tidak perlu untuk lihat-lihat secara langsung. Lihat saja video saya. Baik, sahabat Mika, untuk pelengkapnya ini dia. Baik, sahabat Mika, akhirnya saya mungsi ya. Karena kondisi hujan, jadi mau nggak mau saya harus ninggirlah, tidak memaksakan. Dan terlihat di belakang ini adalah blog AJ15 dan AJ16, sedang dalam tahap pengerjaannya, sudah kelihatan sekali, mulai tampak perkembangannya, yaitu baru ada yang masih fondasi, ada yang baru naik bata merah, dan ada yang masih yang lainnya juga. Dan ini dia untuk ulasannya. Baik, sahabat Mika, sahabat Batavia, ini sudah di aspal ya. Ini kayak sirkuit Mandalika ya. Sama-sama baru di aspal. Nah, ini untuk update, untuk pembangunan kluster Batavia, yang pertama yaitu blog AJ1, nomor 6, 7, dan 8. Kemudian ada blog AJ3, nomor 1, sampai dengan 24. Kemudian yang di depannya itu ada blog AJ4, nomor 17, sampai dengan nomor 31. Dan untuk yang di depan lagi itu, di sisi sebelah kanan, ada blog AJ2, nomor 7, sampai dengan nomor 14. Ya, secara lagi di sebelah kanannya itu, ada blog AJ6, nomor 1, sampai dengan 14, dan blog AJ5, nomor 17, sampai 31. Dan ini yang di tengah, yang di depan, ini blog AJ5, nomor 1, sampai dengan nomor 16. Dan blog AJ4, nomor 1, sampai dengan nomor 16. Itu sudah rapi semua aspalnya, dan begitu juga dengan kanopi-kanopinya ya. Undur lagi di belakang ya, ini blog AJ7, nomor 1, dan 2. Blog AJ8, nomor 1, sampai dengan 5. Baik sahabat nikah, lanjut ya. Ini blog AJ7, nomor 3, sampai dengan nomor 6. Dan blog AJ9, nomor 1, sampai dengan nomor 4. Ini blog AJ8, nomor 6, sampai dengan 9. Dan blog AJ10, nomor 1, sampai dengan nomor 6. Lanjut lagi ke belakang, ini blog AJ9, nomor 5, sampai dengan nomor 8. Dan blog AJ11, nomor 1, sampai dengan nomor 4. Itu hooknya kosong semua ya. Dan ini yang di seberangnya, ada blog AJ10, nomor 7, sampai dengan nomor 11. Dan blog AJ12, nomor 1, sampai dengan nomor 5. Kemudian mundur lagi, mundur lagi. Ini blog AJ12, nomor 6, sampai dengan nomor 10. Dan di seberangnya blog AJ11, nomor 5, sampai dengan nomor 8. Yang penting bangunannya jangan mundur ya. Dan yang ini, konsumen spesial saya ada di sini blognya. Saya akan patau terus ya. Dan ini akan sedikit saya ulas. Untuk pembangunan awalnya, ini baru dimulai ya. Kira-kira 3 hari yang lalu. Dan ini sudah dalam tahap fondasi ya. Dan terlihat itu sudah terpasang juga untuk pipa saluran pembuangan dan persiapan konstruksi dasarnya. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan plan spesial dari saya, maka hubungi saya sekarang juga. Saya akan bantu dijelaskan lebih detail dan servisnya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Baik sahabat nikah, lanjut ya. Ini blog AJ14, dan di depannya itu ada blog AJ15. Lumayan ya, pembangunannya sudah mulai terlihat. Jadi mulai depan dan sampai ke belakang. Dan ini adalah untuk blog AJ15 dan AJ16 ya. Itu juga sama, masih kejar-kejaran. Bagi kalian yang beli rumah di sini, mohon sabar. Saya akan bantu untuk update kelanjutannya. Baik sahabat nikah. Untungnya ini video diambil saat sebelum hujan ya. Jadi materinya sangat jelas sekali. Kemudian yang ini adalah update untuk pagar dinding klusternya ya. Ini sudah selesai, aciannya sudah halus. Ini yang di depan blog AJ14. Baik sahabat nikah, walaupun hujan tetap semangat ya. Ini demi sahabat nikah, sahabat subscriber. Dan yang belum subscriber juga tetap sahabat saya. Oke. Baik sahabat nikah, kondisinya masih hujan. Saya tidak maksimal untuk memberikan segala informasi detail di proyeknya ya. Tapi saya akan memberikan sedikit informasi bagi kalian yang ingin membeli rumah di kluster Batavia ini. Masih tersedia, yaitu untuk tipe hubnya. Dan bagi kalian yang ingin memiliki rumah di kluster yang baru, yaitu di kluster Lise. Masih banyak juga tersedia. Jadi Anda punya banyak pilihan. Bila Anda menunda-nunda atau terlalu lama mengambil keputusan, maka akan dapatnya seadanya saja. Dan untuk promonya, untuk kluster Lise ini, hanya dengan 13 jutaan saja, Anda dapat memiliki rumah yang keren ini, rumah yang sebagus ini, di perumahan yang super lengkap fasilitasnya. Baik, itu saja yang dapat saya ramekan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Oke. Sampai jumpa lagi.